Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Dirjal, mencoret Timnas Indonesia sebagai tim yang harus diwaspadai pada Piala Asia 2023 di Qatar. Hal itu dikarenakan kekalahan skuad Garuda atas Libya, dan lagi pula Timnas Indonesia juga pernah dibantai oleh Irak dengan skor 5-1. Hal itulah yang membuat Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Dirjal, sangat yakin bahwa saingan Timnas Irak untuk memperebutkan posisi kedua Grup D hanyalah Vietnam saja, sedangkan Timnas Indonesia hanya dipandang sebagai target meraih poin mereka saja. Timnas Indonesia akan menjadi lawan Irak pada babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam, Irak sendiri bakal menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024 di Stadion Ahmed bin Ali di Qatar. Adnan Dirjal mengatakan, tim asuhan Yesus Kasas ini mengusung target menjadi juara Piala Asia 2023, meski dia menyadari target tersebut sangat sulit karena akan menghadapi sejumlah lawan yang cukup kuat. Harapan dan ambisinya adalah meraih gelar juara Piala Asia, namun meski begitu kita harus realistis, karena ada tim yang lebih kuat daripada Irak, seperti Jepang, Iran, Korea Selatan dan Australia. Kami juga percaya bahwa sepak bola tidak mengenal hal yang mustahil, sehingga kami akan mendukung tim Irak untuk tampil terhormat di Piala Asia, tambahnya. Pelatih Irak, Yesus Kasas, juga mengatakan hal yang sama dengan presiden asosiasi sepak bola mereka, bahwa Jepang kemungkinan akan keluar sebagai juara grup D, sedangkan Irak harus berebut posisi runner-up bersama Vietnam agar bisa melaju ke babak 16 besar. Hasil ini membuat Jepang bukan hanya diunggulkan untuk menempati peringkat pertama grup D, tetapi menjadi pesaing juara Piala Asia 2023. Kasas menyebutkan bahwa Irak dan Vietnam akan bersaing untuk duduk di posisi kedua dan berhak lolos ke babak berikutnya, sementara itu, Kasas tidak melihat bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan mereka untuk mengincar runner-up di grup D. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami, harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, ujar Yesus Kasas, dikutip dari laman resmi AFC. Kendati demikian, Kasas menilai laga melawan timnas Indonesia sangatlah penting untuk Irak yang mengincar lolos ke babak berikutnya. Sama hal dengan media Vietnam dan striker timnas Vietnam, yang memandang timnas Indonesia sebagai tim untuk mencari poin bagi mereka. Menurut media Vietnam, The Tao 247, Libya dinilai sebagai tim dengan level 2 kali lipat dari timnas Indonesia, tak heran jika Libya mampu memenangi pertandingan tersebut. Mereka pun yakin bahwa timnas Indonesia di piala Asia nantinya akan finish di dasar klasemen grup D saja, beda jauh dengan Vietnam yang akan bersaing dengan Jepang dan Irak. Sama halnya dengan striker Vietnam, Nguyen Tien Lin yang percaya lolos ke babak selanjutnya di piala Asia 2023 ini. Nguyen Tien Lin hanya saja menyebutkan Jepang dan Irak sebagai pesaing mereka di grup D ini, dia tidak berkomentar tentang timnas Indonesia sebagai ancaman mereka nantinya. Tetapi sangat disayangkan, Nguyen Tien Lin harus tertimpa cedera jelang piala Asia 2023 itu, dan harus merelakan tidak bisa tampil di turnamen benua Asia tersebut. Tien Lin sendiri padahal menjadi top skor piala AFF 2022, sayangnya, ia mengalami cedera otot saat membela klubnya di Liga Vietnam. Dengan ini, bertambah lagi pemain timnas Vietnam yang cedera jelang piala Asia 2023, entah ini keuntungan bagi skuad Garuda atau tidak, melihat pertandingan terakhir timnas Indonesia yang berakhir negatif. Dapat kita simpulkan bahwa Irak dan Vietnam hanya memandang rendah timnas Indonesia, ditambah lagi hasil tren negatif yang dialami skuad Garuda menjadikan mereka yakin timnas Indonesia bukanlah ancaman yang serius bagi mereka. Piala Asia 2023, semakin dekat, semoga timnas Indonesia semakin berbenah jelang tampil di piala Asia mendatang, bungkam beberapa pihak yang meremehkan timnas Indonesia dengan penampilan positif.